Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Walakibatulilmuttaqin Wala utwana illa aladzalimin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain La hawla wa la kuwata illa billahil aliyil azim Amabam Masulajirin Bapak-bapak, ibu-ibu Jamaah istighothah Musyola alu kuwah Mugi-mugi sedoyo Tansah dipunrohmati kali Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirrabbilalamin Dalu menikau kulolan panjenengan Dipuntulungi kali gusti Allah Sehingga saget hadir Wanten acara rutin istighothah alu kuwah Mugi-mugi Engkang hadir dalu menikau Sedoyo Jamaah atini digawi bungah Kali gusti Allah Putra putri ini Datus putra putri Engkang soleh lansholiha Amin Menawi gak ada masalah Mugi-mugi sedoyo Masalahipun Dipun beresi Kali gusti Allah Allahumma Wa masuliala muhammad Salawat Salam Mugi Tansah katur Datengar sodalem Junjungan kita sedoyo Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Mugi-mugi kita Mangketan akhirat Pikantuk Safa'atipun Rasulullah Sehingga saget Sareng-sareng Melebet Wanten suarganipun Gusti Allah Allahumma Amin Wa masuliala muhammad Maulaya Salli wa salimta Iman abadah Ala habibika Khaw Rilmkhal Kikullihimi Huwal habibu Ladi Turja Atuhu Atuhu Likul Lihau 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 M应该 Lihau Lalu Lihau Lagi Lagi wafirlana mamadaya wa si'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farijal al muslimin wa masuliala muhammad jamaah yang luarumati rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasalam itu setiap hari selalu memohon kepada Allah berdoa kepada Allah tentang tiga hal di tiga niki tiap hari dimintakan rasulullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala napa dunganipun rasulullah niki Allahumma a'ini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik sambun apa lho pak? sambun? sambun ke? dereng ke? nah dereng monggo dipun wow bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim Allahumma a'ini ala dikrika wa syukrika wa syukrika wa husni wa husni ibadatik ibadatik ya Allah ya Allahumma a'ini ala dikrika mugimugi mugimugi kulo saggeta'at ibadah kantisai dateng panjenengan niki dungo sing setiap hari dipanjatkan rasulullah dateng gusti Allah subhanahu wa ta'ala makanya mulai dalu menikah monggo kulo panjenengan niru-niru dungo niru sulu habis sholat jangan sampai lupa Allahumma a'ini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik kengeng nopo kulo jenengan kok jaluk ditulungi karo gusti Allah dengan tiga hal niki pertama kulo jenengan pengen ditulungi gusti Allah jadi wongkang ahli zikir zikir niku nopo seh zikir niku tiang ingkang selalu ele ngambek gusti Allah kulo jenengan ele ngambek gusti Allah kinten kinten katah pundi ele ngaro lalini katah lalini nopo katah ilingi kira-kira nawes wayai bal-balan iling gusti Allah nopo iling salian gusti Allah adik kulo jenengan dalam dua puluh jam niku roto ilingi gusti Allah luwe titik dibanding ambik lalini karo gusti Allah makanya kulo jenengan jaluk ditulungi karo gusti Allah dados tiang ingkang ahli zikir ahli nyebut-nyebut asmane gusti Allah ahli terus iling ngambek gusti Allah kinyin nopo kulo jenengan kok kepingin didadeng awang ahli zikir sebab tiang ahli zikir niku nomor sepindah dungoni niku mandi wawah masjidhallah muhammad poko eik kulo jenengan seneng dikir nungguni gusti Allah seneng nyebut-nyebut asmane Allah insya Allah ketikan dungo gampang diijab karo gusti Allah rumi niku enten kisah kisah niku cerita dateng bagdad bagdad niku pungti pak kulo ini medion mesti kolo nge koko medion ngulon nge kepingin jenengi negoro Irak la ibu kota Irak niku jenengi bagdad wanten bagdad niku enten ulama besar jenengi seh imam hambali seh imam hambali niki ulama pikih ulama yang tersohor di bagdad bahkan di seluruh penjuru dunia sampai hari ini nah suatu ketika seh imam hambali niki atini kruentek koyok-koyok gak kenek ditahan kepingin ten basroh basroh niku kalih bagdad sekitar 529 kilometer niki gak kenek ditahan hati niki kepingin ten basroh ketika sampai di basroh jenengi ulama yujuk ten masjid masjid sholat isa mantun sholat isa niki sholat sholat sunah bareng mari sholat sholat sunah niku karpe ulama besar niki kepingin istirahat ten masjid tapi rumian niku mboten nenten potong sehingga mboten ngertos nak tiang sholat ten masjid niku ulama besar jenenge seh imam hambali mboten ngertos sebab mboten ngertos tiang niku ulama besar badi tilim termasjid niku langsung diusir kalimah bote mboten angasal tilim mboten angasal disurung medal saking masjid ten emperane masjid niku seh imam hambali niku karpe nge kepingin istirahatan emper niku jenenge mari perjalanan jauh karo marbote masjid tetap gak oleh disurung surung gak oleh istirahat masjid akhirnya sampai ten radosan ten radosan niku ditulungi kali tiang bakul roti bakul roti niku ngomong pak yan boten sakit istirahatan masjid jenengan istirahatan dalem kulau mawon kulau niki gadah griyo senauso namung walid alhamdulillah 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 seh imam hambali ketika sampai geliani pun seh imam hambali niki bakul roti niki terus nyambut damel hati hati tepung tepung kei banyu di kei bumbu mboten ngomong nopo nyambut damel terus ketika nyambut damel niku ternyata lesani bakul roti niki mboten meneng meneng wikir nonggone gusti Allah sing diwacono ternyata istighfar astagfirullah haladzim astagfirullah haladzim jupuk banyu astagfirullah haladzim jupuk uyah astagfirullah haladzim delek banyu astagfirullah haladzim pokoknya gak meneng meneng gak tau ngomong kecuali di tako ini seh imam hambali mau ketika ditangkleti pak jenengan niku baku roti niku sampun dangu ajapan sampun kulah niki baku roti sampun telung puluh tahun nopun jenengan niku mulai awal sampai telung puluh tahun niku dikir ngoternawa pas nyambut damel onggih pak dicelok pak lah masalahnya boteng ngertos naiku ulama ngeh kulah niki pokoknya kasihan ngantos sak menik niki ngeten niki lesan kulah dikir terus dengan niku setiap kecuali setunggal sing dereng diijabah kalegus di Allah lacing tamu niku tang ket malih nopo sing dereng diijabah kalegus di Allah niku nge kulah niku nate mireng enten ulama besar jenenge seh imam hambali kulah niku kepuingin kepanggih kali ulama besar seh imam hambali niku nange ngantos detik menikong kulah niki dereng saget kepanggih ning niku dungo kulah sing dereng dikabul nge karek gusti Allah akhirnya tamu wau langsung takbir tiga kali Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nge kulah niki sing jenenge seh imam hambali alhamdu lelah adi dungo nekabih dikabul gusti Allah sebab seneng dikir nonggo nekusti Allah makanya kulah jenengan terus dungo nonggo nekusti Allah supadus didado sakit yang ingkang ahli dikir nonggo nekusti Allah ma salih lah muhammad fadilah dikir ingkang nomer kali ngemeniko badi diparingi ketenangan hati kali gusti Allah pokoi urib niki seneng nyebut nyebut asmani Allah seneng ileng ileng gusti Allah yakin hati diayam no karo gusti Allah Allah zina amanu watadma innu kulubuhum bizikrilah ala bizikrilahi tadma innul kulub orang-orang yang beriman hatinya tenang karena berzikir kepada Allah ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang yang kedua dongos yang terus menerus dipanjatkan Rasulullah datang gusti Allah niki supados didados sakit yang ingkang ahli syukur nonggo gusti Allah syukur niku naku syukur niku arti ini cocok setuju cocok kalau program gusti Allah setuju kalau keputusannya gusti Allah pokoknya ahli syukur niku selalu cocok ambil apa singwis diputus kalau gusti Allah udhan alhamdulillah panas alhamdulillah yang niku nambah syukur na udhan ngamuk udhan terus banjir RW10 padahal singgawi udhan kugusti Allah panas juga terima panas sukar sumur sat kabeh yang niku ahli syukur apa di putus sukar rugi Allah cocok setuju alhamdulillah makanya kulonjir dengar niku pengen didatik no wongkang ahli syukur nomor kali syukur niku pengertiannya loman wa'amma binik mati rob bika pahadis tiang niku nak syukur temenan niku medite masdi hilang sing onok namung loman sebab nyadar sesadar sadarnya dunyuh niku meng titipan supaya disenengi karo gusti Allah titipan niku disaloro dateng tiang ingkang berhak menerima makanya tiang nikuna ahli syukur temenan uripe adoh soko sifat sing bakhil nah supaya jadi ahli syukur niki makanya kulonjir dengan sering sering dungo tadi Allahumma a'ini ala dikerika wa sukerika sing nomor tiga wahusni ibadat ya Allah jenengan tulungi kuloniki dados tiang engkang taat ibadah tur ibadah ini kusai sebab enten pak ibadah ya ibadah taat ya taat tapi mboten saya contohnya contohnya mbok menawa bu joni ngongkon gawe teh sing widok bu tulung aku gawe no teh ya budal tapi ambik nggerowam koyok kajwe tangan teh gawe no teh budal budal itu berarti taat tapi mboten saya mboten saya ini ngerem waw enten ngoten ikum yang daging taat kita tapi mboten saya bar nyambut gawe bakso nek adung sematen krungu adhan alu kuwa allah waikibar 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 kawes adhan raya mene wah budal budal tapi ngerem kok bisa adhan nyam ini buta aset taat tapi mboten saya makanya jalu ditulungi karugusti Allah supaya dadi wong taat tur ibadah saya wah husni ibadati yang paling akhir monggo kita berusaha istiqamah istiqamah alu kuwa niki kalih mugo mugo kulo dunga nosing hadir dalu niki dadi tiang ingkang ahli dikir tengan negus di Allah dados tiang ingkang ahli syukur tengan negus di Allah dados tiang ingkang taat ibadah kantisai dateng arsanipun Allah subhanahu wa ta'ala kiranya ini yang saya sampaikan akhir kalam wa'alaum wafiq ila wa'ami to'arik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh